Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore salam sejahtera untuk kita semuanya hamdan wa syukranillah sholatu wassalamu ala rasulillah siyidina maulana Muhammad Ahmad Ibni Abdillah wala hawla wala kuwata illa billah amma apa'at yang saya hormati Mas Menteri Burusan Diaga yang barangkali sudah meninggalkan acara ini yang saya hormati Bu Gubernur Jawa Timur Ibu Khawifah Inder Parawansa semoga sihat selalu Bu sahabat saya Bupati Ponorogo Pak Haji Giri Sanchoko Hai ini kalau temen-temen unitomo pengen tahu perjuangan Pak Giri jadi Bupati itu tanya saya beliau ini from zero to hero maka kalau anak-anak unitomo melihat kesuksesan oleh seseorang jangan lihat suksesan tapi lihatlah prosesnya karena sukses itu melalui banyak proses bukan melalui banyak protes ketua lidik di wilayah 7 Profesor Doktor Injunio Suprapto DEA dan tentunya Suhaibul Hajat acara kita hari ini Ibu Rektor Marwiyah yang mudah-mudahan walaupun usianya kolonial tapi seleranya milenial dan seluruh peserta Zoom dalam rangka dies natalis unitomo ke-40 serta mensyukuri 76 tahun Indonesia merdeka dan ikhtiar batin agar Allah mengangkat virus Corona dari bumi Indonesia saya sepakat kalau kita tertimpa musibah itu kembalinya langsung kepada Allah karena Al-Quran mengatakan Fafirru ilallah larilah kamu kepada Allah saya sering mengatakan Hai gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci demikian pula Allah tidak pernah memberi masalah tanpa solusi untuk itu tetap usaha berdoa dan sabar menanti jalan keluar itu akan datang pasti sebelum saya lanjutkan saya pengen kirim fatihkah untuk sembilan tokoh nadatul ulama yang bergelar pahlawan nasional Mari sama-sama mengirimkan fatihkah kepada sembilan tokoh NO yang bergelar pahlawan nasional yang pertama tentunya Ki Haji Hashim Asari saya ini sambil saya mengingat-ingat ini supaya anak-anak unitomo juga tahu nama-nama pahlawan hari ini krisis kebangsaan ketika kita dihadapkan kepada persoalan kebangsaan tapi juga di satu sisi kita kurangnya pendidikan tentang wawasan kebangsaan sebelum saya lanjutkan barangkali Bapak Ibu dulu orang kayak saya ke atas ini barangkali saya sampai Bu Kofi Fahid ketika masih SD itu kan diajarkan banyak hal untuk mencintai bangsa ini soal kurikulum pendidikan dulu di SD kita diajarkan PSBB pendidikan sejarah perjuangan bangsa bagaimana kemudian kita dikenalkan dengan nama-nama pahlawan kemudian kita juga diwajibkan untuk bisa dan menyanyikan lagu-lagu kebangsaan bagaimana kemudian kita dipahamkan terhadap Pancasila dengan kurikulum namanya PMP tidak hanya itu setiap kita masuk dari satu jenjang pendidikan ke jenjangan yang lain kita diadakan penataran P4 dan lain sebagainya sehingga wajar orang-orang kayak saya ini kemudian betul-betul mencintai bangsa ini mencintai para pahlawan yang ada di dalamnya namun coba dilihat dari ini ketika krisis kebangsaan itu muncul justru pendidikan-pendidikan yang tadi saya sebutkan tidak ada anak-anak sekarang sudah tidak lagi kenal dengan nama-nama pahlawan seperti Cot Mutia dan lain sebagainya yang dikenalkan hari ini Cot KK, Cot Tari, Cot Mini barangkali kenapa? karena memang tidak ada pendidikan untuk itu lebih apa dengan lagu-lagunya BTS dibandingkan dengan lagu-lagunya lagu-lagu kebangsaan dan lain sebagainya sudah banyak kita yang tidak paham dengan Pancasila dan lain sebagainya bahkan mirisnya puncaknya adalah ketika nama G. Haji Hashim As'ari hilang dari Kemus Besar Bahasa Indonesia maka coba yuk sebagai bangsa yang menghargai sejarah para pahlawannya kita belajar soal itulah yuk kita baca fatihah untuk sembilan tokoh nafadul ulama yang berkelar pahlawan nasional ialah hadrati Nabil Mustafa Muhammadin SAW ialah hadrati Simbah G. Haji Hashim As'ari ialah hadrati G. Haji Idham Khalid ialah hadrati G. Haji As'ad Samsul Arifin ialah hadrati G. Haji Abdul Wahab Hasbullah ialah hadrati G. Haji Abdul Wahid Hasim ialah hadrati G. Haji Mashkur ialah hadrati G. Haji Zainal Mustafa ialah hadrati G. Haji Rikjan Sam'un ialah hadrati G. Haji Zainal Arifin Lahumul Fatiha A'udzubillahiminasohabanirrojim Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim ma'ni kiyomiddin ia kana'buduwa ia kana'sta'in ihdina suratul mustaqim suratul la-dina an'amta'alayhim huay Elsim walah tu'alin Amin Bapak Ibu dan peserta Zoom yang saya muliakan Kenapa tadi saya katakan sepakat dengan acara-acara seperti ini mengetuk pintu langit saya sering mengatakan ketuklah pintu langit dengan doa karena yang terlockdown hanya buminya langitnya masih terbuka untuk semua hambanya barangkali PPKM Darurat menutup akses udara PPKM Darurat menutup akses laut PPKM Darurat menutup akses darat tetapi yakinlah PPKM Darurat tidak pernah bisa menutup akses kita kepada Allah SWT yakinlah PPKM Darurat tidak akan pernah memutus mata riski yang Allah berikan kepada kita dari segala penjuru arah nah, ngomong soal ini saya teringat bagaimana kemudian dalam kitab hikam itu ada pembahasan tentang rojak rojak ada bahasa rojak ada bahasa tamanni ada bahasa tamanni disebutkan harapan adalah sesuatu yang diikuti oleh amalan jika tidak maka ia hanyalah angan-angan angan-angan saya kemarin baru zoom meeting dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Berhubungan terkait tingginya COVID-19 di Yogyakarta wabil khusus di Kabupaten Bantul saya kemarin sampaikan kepada teman-teman di pemerintahan yuk coba dievaluasi Pak Menteri apa? program pemerintah selama ini untuk mengatasi COVID-19 itu masuk ke rojak atau tamanni bedanya apa? kalau rojak itu sebuah amalan sebuah cita-cita atau keinginan yang disertai dengan amalan dengan ikhtiar dan usaha sementara kalau tidak ada usaha dan ikhtiar itu namanya tamanni atau angan-angan jadi cara gampangnya begini mahasiswa-mahasiswi unitomo belajar gak mau kuliah jarang masuk tugas gak pernah dikerjakan tapi tahu-tahu nulis status WA akan indah pada waktunya itu kira-kira tamanni apa rojak? jelas itu tamanni angan-angan kok itu angan-angan kok nah saya pengen kita ini menghadapi COVID-19 ini dengan penuh harapan artinya apa? artinya apa? ada rencana yang kemudian kita realisasikan dengan amalan dan perbuatan dengan amalan dan perbuatan jadi kalau secara gampangnya begini Imam Mabitolib itu kan pernah mengatakan musibah terbesar adalah hilangnya harapan hilangnya harapan nah menurut para ahli imunitas itu kan bisa naik salah satunya adalah dengan harapan baik dan optimisme ketika harapan baik ini kita munculkan optimisme ini kita galakkan maka imunitas itu akan naik sementara hari ini kita melihat persoalan COVID ini ya nyumun saya lebih banyak nakut-nakutinya itu jadi lebih banyak larangan-larangannya tanpa solusi saya kasih contoh Mbak Manny kalau orang kaya itu ngomongnya ya prokes 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 orang punya uang itu ngomongnya ya prokes 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 tapi bagi orang miskin apa yang diharapkan? cuma satu makan 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 artinya artinya kalau orang kaya orang pemerintah pejabat menghendaki orang miskin ini prokes sebenarnya gampang apa? ya dikasih makan itu kan solutif itu kan solutif nah hari ini saya melihat program kita menyelesaikan COVID ini lebih kepada lebih banyak tamaninnya dibandingkan rojaknya lebih banyak angan-angannya dibandingkan harapannya maka walaupun harapan baik itu sebenarnya meningkatkan imun kita tidak mendapati itu berita yang keluar itu selalu menakutkan saja selalu nakut-nakuti dan lain sebagainya makanya coba disampaikan oleh Ibu Noab Ta'ilah Asakandari harapan dan angan-angan adalah dua perkara yang serupa tetapi datang melalui saluran yang berlainan lalu meninggalkan kesan yang berbeda rojak atau harapan memberi daya hidup bagi seorang hamba dengan keinginan positif untuk beramal ibadah sedangkan angan-angan adalah sifat negatif dimana pelakunya yang keinginan besar tapi tak mampu melakukan apapun itu jadinya tak lebih hanya mimpi atau lamunan saja atau lamunan saja yang saya sering bilang di youtube itu kerja rakelem megawir rakelem usaha rakelem macul rakelem kok tahu-tahu bikin status akan indah pada waktunya dan tanginya turumu miring mimpimu welek saya bilang sama halnya saya menasihati santri ngaji rakelem oh enggak manut enggak pernah masuk kelas enggak pernah pegang kita tahu-tahu bikin status akan jadi kiai pada waktunya itu namanya turul amal dan turul amal itu hukumnya haram hamba yang menggunakan akalnya ialah hamba yang senantiasa melakukan muhasabah atau instropeksi dan bersiap untuk menghadapi hari esok sedangkan yang memperturutkan hawa nafsunya dan menggantungkan diri pada angan-angan tanpa arah yang jelas kosok tanpa arah yang jelas dan kosok itu yang kemudian disampaikan oleh ibn al-tahil asakandari roja dan tamani pengharapan atau roja ialah sesungguhnya yang disertai dengan perbuatan kalau tidak demikian maka iya hanya angan-angan atau atau hayalan jadi harapan-harapan baik ini kemudian yuk dibarengi dengan amalan-amalan yang baik salah satunya apa tentunya salah satunya dengan cara berdoa seperti ini minta sama Allah saya sering mengatakan ketika sebuah persoalan kita gantungkan langsung kepada langit kepada Allah maka tidak akan pernah terhenti pengharapan itu dikatakan oleh ibn al-tahil asakandari matawakofa matlabun antatolibu birobika walatayasaro matlabun antatolibu binapsika tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu hanya kepada Tuhan dan tidak akan pernah menjadi mudah sebuah persoalan sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuan maka saatnya kemudian kita ketuk pintu langit kita minta sama Allah supaya pandemi ini segera berakhir kita ingat ketika Nabi Yunus alaihissalam masuk ke dalam perut ikan yang dia lakukan hanya satu memperbanyak doa dengan doa la ilah ilah subhanaka inni kuntu minat zalimin la ilah ilah anta subhanaka inni kuntu minat zalimin la ilah ilah anta subhanaka inni kuntu minat zalimin ikhtiar ikhtiar ulama dengan memperbanyak bacaan seterusnya kalau kemudian kita mengamalkan ijazah dari abah kita beliau mengijasahkan kepada kita sholawat Allahumma sholih ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammadin biadadikullida in wadawain saya ulang ini ijazah dari Habib Lutfi mungkin yang belum tahu bisa anda amalkan karena ijazah ini sifatnya umum untuk teman-teman unit Allahumma sholih ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammadin biadadikullida in wadawain Allahumma sholih ala sayyidina muhammadin wa ala alih sayyidina muhammadin biadadikullida in wadawain atau kita menggunakan ijazahnya bahjat nganjuk yang kemarin baru saja meninggal alhamdulillah sampai beliau meninggal sama sekali tidak tersentuh covid ijazah dari beliau apa setiap babi sholat lima waktu membaca satu ayat dalam surat yasin dibaca delapan kali kemudian ditiupkan ke tangan ke epe-epe kemudian di apa namanya di apa bahasa indonesia ini kemudian kita raupkan bahasa indonesia ini diusapkan ke wajah diusapkan ke wajah ini beliau mengatakan sebagai masker goib selain masker goib yang kita pakai seperti bapak ibu itu kemudian kita lapis dengan masker goib sekali lagi ini jasa juga bersifat umum minta disampaikan kepada semuanya membaca salamun qaulam mirrabbir rahim sebanyak delapan kali coba kita baca bareng bismillah rrahman rrahim salamun qaulam mirrab rrahim salamun qaulam mirrab rrahim salamun qaulam mirrab rrahim salamun qaulam kemudian ditiupkan di tangan dan diusapkan ke wajah ini ikhtiar-ikhtiar yang memang harus kita lakukan maka yuk bareng-bareng teman-teman yunitomo memberikan harapan ke depan yang lebih baik bagaimana caranya supaya kita mempunyai harapannya lebih baik menurut imam al-ghazali bapak ibu awal mula seseorang berbuat baik atau buruk itu awalnya dari mana dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar rata-rata diantara kita mengatakan orang berbuat baik atau buruk itu awalnya pasti dari dalam hati salah imam al-ghazali mengatakan orang berbuat baik atau buruk itu awalnya berangkat dari mata yang melihat dan dari hati yang mendengar contoh maka tidak ada di dunia ini orang yang buta dan tulis sekaligus coba anda lihat tidak akan ada orang yang buta dan tulis sekaligus kalau orang buta bisu biasa orang budak bisu biasa tapi kalau anda mencari orang yang buta plus budak itu pasti tidak ada kenapa karena ini adalah jalan hidayah kalau anda mendapati orang yang bisu yang budak dan buta dari mana kita mengajak dia untuk berbuat baik diwene contoh matanya dinasihati matanya tidak pernah dengar nah mata dan telinga mata yang melihat telinga yang mendengar kemudian akan direkam oleh otak masuk ke dalam hati keluar melalui lisan dan diaplikasikan melalui perbuatan maka saya berharap teman-teman ini yuk menjadi agen kebaikan jangan menyebarkan hal-hal yang kemudian justru menghilangkan harapan baik terutama melalui medsos ini teman-teman mahasiswa dan mahasiswi teman-teman mahasiswa hari ini banyak kemudian orang mengalami ketakutan-ketakutan yang berlebih-lebihan gara-gara apa gara-gara mata yang melihat dan telinga yang mendengar maka saya sering kasih contoh bapak ibu coba anda jawab pertanyaan saya mbak cita tadi hostnya coba anda hidupkan apa namanya mikrofonnya mbak coba anda jawab pertanyaan saya mewakili yang hadir mbak-mbak cita bayangkan kalau mbak cita ini berada di tengah sungai naik perahu kemudian perahunya bocor dan di samping perahu mbak cita ini banyak buaya apa yang anda lakukan buaya buaya darat apa buaya beneran ini kusus buaya beneran anda berbayangkan mbak cita berada di tengah sungai naik perahu perahunya bocor di samping perahu itu banyak buaya apa yang mbak cita lakukan kayaknya pasrah gus saya gus mohon mohon perlindungan kepada Allah pasrah ini jawabannya bener tapi kurang bener jawabannya apa jawabannya sederhana saja tadi saya sampaikan bayangkan kalau anda berada di tengah sungai naik perahu kemudian perahunya bocor di samping perahu itu banyak buaya apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan cuma satu mbak berhenti membayangkan siap 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 kok siap tadi saya bilang bayangkan hati was beradak rusaknya kita hari ini kenapa kemudian kita hari ini begitu ketakutan dan lain sebagainya karena bayangan bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi maka sering saya sampaikan kecemasan itu adalah ilusi buruk tentang masa depan daripada kita membuang buang waktu untuk cemas mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi saya ulangi kecemasan itu adalah ilusi tentang masa depan daripada kita membuang buang waktu untuk cemas mendingan mempersiapkan diri untuk menghadapi hari ini banyak diantara kita yang stres gara-gara apa gara-gara bayangan-bayangan yang sebenarnya belum tentu terjadi nanti kalau pandemi ini tidak rampung-rampung bagaimana kalau PPKM terus diperpanjang ini bagaimana dan seterusnya dan seterusnya sehingga apa itu semua pada akhirnya akan menurunkan imunitas kita ketakutan 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 padahal solusinya yang diberikan oleh Allah jelas tidaklah Allah memberikan masalah kepada kita ketuali jauh hari Allah telah memberikan solusinya solusinya maka Bapak Ibu sekali lagi saya apresiasi Ibu Rektor dengan acara kita sore hari ini mudah-mudahan ada harapan yang disertai dengan amalan yang kemudian bisa menjadi solusi bagi kita bagi hari ini tapi yang jelas ingat musibah yang membuatmu dekat dengan Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuat melupa mengingatnya musibah yang membuatmu dekat dengan Allah lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa mengingatnya musibah itu mengecil jika dirahasiakan membesar jika dikeluhkan terurai jika diadukan pada Allah merumit jika diumbar pada manusia itu yang mungkin barangkali saya sampaikan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ada rojak bukan tamani sebenarnya kalau saya secara pribadi puosen banget dengan acara-acara zoom seperti ini karena sekian banyak zoom yang harus kita lakukan tetapi apapun itu karena kita protokol mengikuti anjuran pemerintah ya kita lakukan sebenarnya pengen banget saya hadir langsung di Unutomo atau minimal di Masjid Al-Akbar itu betul-betul rindu itulah bedanya rindu dengan luka luka bisa sembuh sedangkan rindu makin kamu sebelum saya tutup mari bersama-sama bersolawat dan pesan saya untuk semua teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di Unutomo selalu saya sampaikan orang yang niat belajar dimanapun dia akan mendapatkan pelajaran tapi orang yang tidak niat belajar sedang belajar pun dia tidak akan pernah mendapatkan belajaran insyaallah kita termoa termasuk orang-orang yang niat belajar bermimpilah dalam hidup jangan hidup dalam mimpi shalom selalu ala nabi muhammad hasbi hasbi jalan Allah mafiq albi khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah cukuplah Allah yang mengagum sebagai penolongmu Tidak ada sesuatu pun di dalam hatiku kecuali asmamu ya Allah Nur Muhammad sallallahu cahaya Muhammad yang kau bersolawat kepadanya la ilaha illallah tidak ada Tuhan kecuali Allah hasbi rabbi jallallahu maafi qalbi khairullah Nur Muhammad amat sallallahu la ilaha illallah hasbi rabbi jallallahu maafi qalbi khair khairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah akhirnya bapak ibu ingat orang cerdas itu ialah orang-orang yang meninggalkan dunia sebelum ia meninggal dunia ia bersedekah sampai kaya bukan kaya baru bersedekah dia berdakwah sampai alim bukan kan sudah alim baru berdakwah ia datang ke masjid sampai tua bukan tua baru ke masjid dan dia beramal sampai ikhlas bukan ikhlas baru beramal terima kasih wallah mu'afiq ilah kuwami tariq walafu minggung Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh